Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan nampak murka atas tindakan Israel di jalur Gaza, Palestina. Ia menyebut bahwa Israel sebagai negara teroris. Hal yang membuatnya murka lantaran Israel melakukan taktik pemusnahan keluarga sipil dalam perang melawan Hamas. Presiden Turki ini juga menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengancam Gaza dengan nuklir. Hal ini ia wukapkan di hadapan kader partai penguasa Turki. Menurut Erdogan, Hamas bukanlah organisasi teroris, namun hanya sekelompok yang berjuang untuk kebebasan tanah Palestina dan warganya. Erdogan juga berjanji bahwa akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan pimpinan politik dan militer Israel diadili di pengadilan internasional. Sebagai bentuk protes, Turki kini telah menarik duta besarnya dari Israel. Erdogan pun juga memutuskan komunikasi dengan sang Perdana Menteri Israel. Share informasi ini ke teman kalian.